Pemisah setelah memutuskan keluar dari pekerjaan sebelumnya, pasangan suami istri di Sumedang ini akhirnya sukses memperbaiki ekonomi keluarganya dengan berjualan sebelah. Sebelah, kerajikan mereka pun kini jadi buruan penikmat kuliner dengan ciri khas rasa pedas dan gurih. Setelah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan sebelumnya, pasangan suami istri asal Kabupaten Sumedang ini kini sukses meraup keuntungan jutaan rupiah dalam sehari. Hasil dari berjualan sebelah. Makanan atau camilan asal daerah Jawa Barat ini kini makin banyak tersebar di tiap daerah. Dengan cita rasa yang khas, yakni gurih dan pedas, membuat para penikmatnya ketagihan untuk selalu membeli. Pedagang Sebelak Susan mengaku dalam satu hari dirinya bisa menghabiskan bahan Sebelak 10 bal balso ikan dan 1 kuintal daging dan ceker ayam. Diakui Susan, Sebelak buatannya tidak mempunyai resep khusus. Namun hanya berbagai macam toping atau campuran saja yang berbeda dalam penyajiannya. Iya, mana-mana? Ngobrol-ngobrol sama temen aja biasa, Buka Sebelak katanya di Bandung tuh lagi musim, Sebelak pake kak gitu disini. Mungkin pada anak-anak sekolah pada ngobrol-ngobrol, kasih tau ke temen-temennya, bawa temen lagi, bawa temen lagi, sampai rame gitu. Tapi gak bisa bikin sendiri. Orang tau ya, tapi orang-orang sama beda katanya dari yang lain. Mungkin prosesan saya sama sama aja, mungkin karena rejeknya aja mungkin, gak dibuat istimewa, gak dibuat gimana gitu. Biasa aja sama kayak yang lain. Susan merasa bersyukur, selain perekonomian keluarganya menjadi lebih baik, kini ia pun bisa memperkerjakan warga sekitar lingkungan rumahnya untuk membantu berjualan ataupun lainnya. Rejeknya enak, suger, kalau misalnya dimakannya siang-siang, apalagi ini cuaca yang panas, cocok. Kalau kalian datang ke Sebelak-sebelak, selesananya selalu rame. Susan mengaku biasanya menjual Sebelak mulai dari jam 10 pagi hingga jam 9 malam. Selain pelanggan dari Sumedang, ada juga yang sengaja datang ke Sumedang baik dari Bandung, Bekasi, Garut, dan kota-kota lainnya. Harga Sebelak buatannya di Bandrol mulai dari 7.000 rupiah hingga 15.000 rupiah saja. Diki Guntara, Bandung TV